Intro Warga di Poros Palopo mulai mengevakuasi harta benda pasca longsor beberapa waktu lalu. Warga khawatir longsor susulan karena cuaca hujan ekstrim beberapa hari ke depan. Intro Satu persatu harta benda warga Poros Palopo mulai diungsikan. Pasalnya warga khawatir curah hujan yang ekstrim beberapa hari ke depan akan memperburuk longsornya tanah di kawasan mereka. Bencana tanah longsor di Batang Poros Palopo Toraja menjadi ancaman serius bagi warga setempat. Dalam sepekan terakhir, bencana tanah longsor terjadi beberapa kali di sejumlah titik. Diduga kondisi tanah yang latil dan adanya lahan perkebunan menjadi pemicu tanah longsor. Pemerintah setempat pun berupaya mengevakuasi material longsor secepat mungkin. Mengingat akses ini adalah akses terdekat penghubung Palopo dan Toraja. Tidak karena jalur alternatif disini lebih jauh lagi. Itu jalur alternatifnya boleh lewat mana? Lewat sini, lewat Sembuang. Berarti lebih memilih untuk tetap bertahan disini sampai... Lebih jauh kalau lewat alternatif daripada mungkin kalau menunggu disini mungkin cepat. Sebelumnya pada Kamis malam, bencana tanah longsor Susulang kembali menutup akses jalan. Bahkan longsor nyaris menimbun satu rumah warga. Ketugas BPBD TNI Polri masih berada di lokasi kejadian untuk membantu warga yang hendak mengungsi. Dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Asrudin Terubat, AINIS melaporkan. Tingginya intensitas hujan menyebabkan banjir di komplek perumahan Jalan Anoy Ujung Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin parah. Kondisi ini menyebabkan warga terpaksa menutup tempat usahanya. Debit banjir yang menerjang pemukiman warga di Jalan Anoy Ujung Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin tinggi. Tingginya intensitas hujan dan banjir kiriman dari daerah hulu semakin diperparah dengan meluapnya Sungai Kahayan. Akibatnya sejumlah warga terpaksa menutup tempat usahanya sementara waktu. Tambah naik. Tambah naik. Semula berapa, Bu? Semula nggak tahu sih. Sekarang ketinggian berapa? Kemarin kan di bawah lutut, kalau sekarang di atas lutut. Oh gitu, kena hujan terus menurut itu, Bu? Iya. Kalau aktivitas warga di sini gimana, Bu, dengan kondisi banjir? Agak susah. Agak susah. Sementara itu, banjir yang menerjang Jalan Trans Kalimantan Poros Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, yang terjadi selama sepekan, juga belum teratasi. Warga pun terpaksa menggunakan jasa perahu untuk bisa beraktivitas dengan merogoh kantong sebesar 50 ribu rupiah. Perahu digunakan sebagai alternatif pilihan untuk melintasi banjir. Takutnya mau buk motornya? Takut mau buk motor, karena masih banjir ini saat ini, Bu, ya? Masih banjir. Iya. Warga berharap proyek pembangunan jembatan layang sepanjang lebih dari 4 km dapat segera dirampungkan agar mereka tidak lagi kesulitan melewati banjir saat musim hujan tiba. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Ayus melaporkan. Sementara di ibu kota, untuk mengantisipasi banjir, Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan kapasitas daya tampung air di Jakarta. Namun upaya Pemprov dinilai kurang maksimal karena membangun sumber resapan di atas trotoar. Intensitas curah hujan yang semakin tinggi membuat pemerintah DKI Jakarta harus waspada akan adanya banjir. Beberapa cara pun dilakukan, mulai dari meningkatkan kapasitas daya tampung air, normalisasi sungai, dan membuat sumber resapan. Apalagi BMKG memprediksi 3 hari ke depan akan terjadi hujan ekstrim di kawasan DKI Jakarta. Di tahun 2021 sudah ada sekitar 12.000 titik sumber resapan yang telah dibuat. Kedepannya ditargetkan akan dibangun 22.292 titik lagi. Namun di beberapa lokasi di Jakarta Selatan, sumber resapan dinilai tidak efektif karena dibangun di trotoar yang lebih tinggi daripada jalan raya. Letaknya ya itu kan di atas trotoar ya, dan itu bukan cuma di Kolonel Subyono aja. Dilihat di Bepas ini juga begitu, di tempat lain juga seperti itu. Dia bangun di atas trotoar, sementara banjir itu menutupi badan jalan raya. Harusnya kan di situ, kenapa nggak bikin di situ? Gali sumber resapan di jalan langsung gitu loh. Nah ini adalah fakta terjadi bahwa banjir Jakarta sekarang ini adalah lebih menyerbu ke jalan raya. Kenapa? Ini membuktikan bahwasannya perawatan drenase atau saluran sekunder, saluran air sekunder itu tidak benar. Meski tujuan Pemprov DKI Jakarta bagus, namun pengaplikasian di lompangan harus diperhatikan. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Arief dan Syahru Ainus melaporkan. Seorang pasien terpaksa diangkat warga untuk melewati jembatan yang sedang dibangun di Luwu, Sulawesi Selatan. Jembatan rusak akibat diterjang banjir bandang pekat lalu. Bahu-membahu, para pekerja ini membantu seorang warga yang sakit untuk melewati jembatan yang sedang diperbaiki. Di seberang jalan, ambulan siap mengantarkan pasien, melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Jembatan tapal batas kabupaten Luwu dan kota Palopo ini memang sedang diperbaiki, karena retak dan bergeser setelah dihantam banjir bandang pekan lalu. Seluruh kendaraan yang ingin melintas terpaksa harus mengambil jalur alternatif. Karena akses yang sulit, tak sedikit kendaraan yang terpaksa terjebak berhari-hari. Perbaikan jembatan pun terus dilakukan agar bisa segera digunakan masyarakat, khususnya dalam keadaan darurat. Ini kalau tidak hujan, insya Allah 5-3 hari ini sudah lintas. Termasuk pinggir-pinggir sungai ini. Penurusan sungai dan buronjong, tebing-tebing yang runtuh. Akibat jembatan yang rusak, Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur mengalami kris BBM sejak sepekan terakhir. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, AI News, melaporkan. Puluhan makam khusus COVID-19 di kawasan Cikadut, Kota Bandung, Ambles. Diduga selain curah hujan yang tinggi, kualitas peti mayat yang kurang baik juga memicu amblesnya tanah. Puluhan makam di tempat pemakaman khusus COVID-19 Cikadut, Kota Bandung, Jawa Barat, Ambles. Mayoritas makam yang ambles adalah makam yang baru atau sekitar 4 bulan lamanya. Selain baru, diduga penggalian dengan alat berat memicu tanah pemakaman labil dan runtuh. Sudah lama kena hujan dulunya, jadi sudah padat. Jadi tidak ambles. Kalau yang baru-baru ini karena kondisi hujan tanahnya labil, belum padat. Yang kedua, kondisi kualitas petinya yang jelek mungkin. Jadi ambles cepat ambles. Total 30 makan ambles karena curah hujan yang tinggi dan labilnya kondisi tanah. Saat ini, 3.800 jenazah pasien COVID-19 dimakamkan di TPU Cikadut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Ainis melamporkan. Terkait perubahan cuaca yang terjadi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kepala Daerah untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan banjir sedini mungkin. Pada seluruh jajaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk melakukan berbagai upaya mitigasi dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrim ini. Lakukanlah perencanaan mitigasi dengan lebih baik, mengingat peringatan dari BMKG telah diberikan jauh sebelumnya. Upaya penanggulangan jangka panjang seperti konservasi tanah dan air di hulu sungai melalui penghijauan, penataan daerah aliran sungai, serta edukasi kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan. Untuk menanggulangi, untuk penanggulangan jangka pendeknya harus sudah dimulai sejak sekarang. Dan ajaklah masyarakat untuk bergotong-royong bersama-sama dalam menanggulangi bencana. Usai jeda kami akan hadirkan informasi 21 siswa positif terpapar virus COVID-19, dua sekolah dasar di Kabupaten Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta, ditutup sementara. Tetap bersama kami. Terima kasih.